Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya berjumpa lagi dan ketemu lagi di channelku ya di pagi ini saya sedang melakukan perjalanan menuju arah pabrik kandangan pulau sari disana merupakan suatu pabrik yang dikatakan pabrik kopi kandangan kare ini guys kita masuk ke sana ya kita coba pabrik itu merupakan pabrik peninggalan zaman kolonial Belanda masa penjajahan Belanda dulu ya didirikan pada tahun 1911 daerah sini dulunya merupakan daerah penghasil kopi terbesar di wilayah matiun ini kawan ini merupakan gapuro batas masuk pabrik kandangan ya gapuro lama ini dan pohon ringin ini berada di sebelahnya pos satu pos penjagaan pintu satu ini sudah ratusan tahun umurnya ini kawan sebelum lahir pohon ini sudah ditanam sama orang Belanda dulu ini jadi yuk Rodok ada angker-angkernya gitu kita lanjutkan perjalanan kita ya kita sudah masuk di kawasan pabrik pulau sari kandangan kare ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita lebih masuk lebih dalam ya buah segar alpukat dan ini merupakan pos penjagaan pintu tiga yang ada di lokasi pabrik pulau sari kandangan ya ini yang ada di dalam ini posnya itu kita temukan sebuah rumah-rumah yang muda lama rumah ini sepertinya ya peninggalan zaman Belanda dulu ya ini sudah enggak terawat lagi sudah enggak ada yang menempati Hih totok serem-serem kan dekat sini ya ketok keangkernya soalnya yuk coba kita ngobrol sama Mbak Kakung ya nah sing sing berikan ini berarti kosong bagi ini perumahnya cuman satu RT di sini ini di wilayah kandangan perkebunan kopi kare jumlah penduduknya jumlah kakaknya cuman satu RT ini kawan Waktunya seorang tersesiar akan datangnya seperti ini maka tak buat itu seorang yang mbak Kakung cepat tersesiar akan belinya Oh enggak di Malang Tenggeri keputusan tahun 30 tahun punan 30 tahun manggil 30 tahun berarti mulai-milai tahun pintar-pintar 88 Oh ini perumahannya Mbah Putri perumahannya Mbah Putri yang tinggal di sini di kantongan Kare Palingan Asmosinten Mbah Uti Gula Minton Oh ini memang perumahan ya perumahan ini pun pegawai ini pun pergi tapi baik atas keturunan Alhamdulillah ya panci keturunan ya 75 tahun datang Oh usianipun soswani pun ini banyak umurnya usianya sudah 75 tahun ini banyak pas kebenaran saya ketemu bersama Mbah Putri ini masih keturunan dari Belanda ini masih keturunan dari orang Belanda sila-silanya rumpian eh coroan apa saking Mbah Mbahipun datang Malang apa datang Riki aku juga mati 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 Suromadu Madura Masurah Di bangkalan Di bangkalan Kulauan ini Ini Kulauan Sampang Oh Sampang Oh Sampang Ya Ini Ini Namanya Ijelani Bab ibu Kulauan Kulauan Selapan Namanya Ijelani Oke Ya Kulauan pun bintang Babu Trijenan Kulauan Bintangnya Tidak ada Ibu Kulauan Kulauan Ayah Bisa Kamu Kansal Yang Yang Sakmen di kota Saat Yang Oh sederhaipun datas melempak datang Malang ya Oh putra pintan menyenangkan Uyuh tiga belas ya rumpian buat nonton keluarga berencana hehehe ya sebuah bagian nyaman kabaripun sami belajar anu nopo maka ngawas ngaji tpanggeng malam akulah malah rumen ke panggian bayi nganteng itu sih sakit-sakit ngobrol hahaha tepang agen klo lambang bah klo lambang klo krio klo tengung rumbun 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 dungkus selak Riki Mawon Riki yang tersi keturunan ngotong ya kadang bagi di daerah Riki jenengan ngomong-ngomong tinggal gue katul penjenian mawon gila-gila mereka ngebon-bondong Oh coroban bayrian kengku di huland Belanda Sinan Sinani Belanda ya game pun-pun sosial maupun 75 tahun ya atau tidak Riko bapak-bapak datang anusinen Belanda Riko otong malam ini dulu merupakan bekas gelora atau bekas gudang aku enggak tahu sepertinya ini tempat waraga itu zaman masa dulu itu tapi juga kosong enggak ada yang enggak dibikin untuk kegiatan dan bangunan ini juga bangunan masa-masa penjajahan tempoh dulu zaman Belanda masih berada di sini ya sekitar tahun 1911 yang lebih menarik lagi disini banyak tanaman jenis bunga yang ditanam memang untuk taman-taman apa taman ruang kantor ya mungkin taman ruang kantor apa mungkin taman ruang perumahan ini ya selamat menikmati bangunannya bagus sekali ini guys cakep sekali bentuk bangunannya tapi tempat ini kosong semuanya ini enggak ada yang nempatin selamat menikmati wih gunungnya apik banget itu disini udara ini masih murni ini guys alami banget masih terasa adem udaranya adem seger disini kawan-kawan disini juga ada sebuah makom ini merupakan makom pahlawan kita yang dimakomkan di kawasan ini ya pabrik bulu sari kandangan tapi meninggalnya tahun berapa aku gak tahu ini sebuah pejuang kita ini pejuang kemerdekaan RI zaman masa kolonial Belanda VOC masih berada disini makom ini terawat dengan rapi bagus sekali ini kawan selamat menikmati selamat menikmati disini juga dipasang bendera merah putih yang terus berkibar melambangkan semangat NKRI ini kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini merupakan kantor ofis kantor PT perkebunan kopi bulu sari kandangan itu terletak disini ini sampai sekarang pun masih ada karyawannya yang masuk kerja ini selamat menikmati selamat menikmati dan ini merupakan pabrik peninggalan Belanda tempur dulu ini peninggalan pabrik zaman penjajahan Belanda berada di lokasi depannya kantor ofis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati